Dari 1488 pelamar yang lulus administrasi CPNS di Kabupaten Kerinci, terdapat satu peserta yang telah lulus administrasi, namun akan dibatalkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kerinci. Satu peserta dari 1488 pelamar yang telah lulus administrasi, akan dibatalkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kerinci. Pembatalan dilakukan setelah diketahui jika akreditasi jurusan pelamar tersebut tidak sesuai ketentuan, yakni akreditasi jurusan tidak sesuai tahun tamat atau melanggar ketentuan. Informasi pelanggaran persyaratan tersebut dilontarkan oleh para pelamar yang tidak lolos dan merupakan rekan satu angkatan di jurusan dan kampus yang sama. Di informasikan sebelumnya, puluhan pelamar yang tidak lolos administrasi di Kabupaten Kerinci mendatangi kantor BKPSDM Kerinci untuk meminta penjelasan akreditasi jurusan yang dinilai pihak BKPSDM Kerinci tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, para pelamar juga mempertanyakan ada satu orang rekan mereka yang dinyatakan lolos, padahal berkas yang dikirimkan sama karena berasal dari angkatan dan jurusan yang sama. Sehingga para pelamar yang tidak lolos menilai pihak BKPSDM Kerinci tidak adil dan menduga ada permainan dalam menentukan kelulusan verifikasi berkas. Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kerinci, Sahril Hayati mengatakan, pihaknya baru mengetahui jika ada satu pelamar yang lolos administrasi namun akreditasi jurusannya tidak memenuhi ketentuan. Mengenai hal tersebut, dirinya meminta staf badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kerinci untuk menggagalkan kelulusan satu pelamar CPNS tersebut. Sahril menambahkan, pihaknya mengaku colongan dengan adanya satu pelamar yang lolos tersebut, yang dimungkinkan akibat faktor kelelahan staf badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kerinci yang melakukan verifikasi berkas. Sahril mengatakan, ketidaksesuaian akreditasi jurusan dengan tahun tamat dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan pengurusan NIP dan administrasi CPNS. Ada yang lolos katanya, memang saya juga sudah lihat, kalau memang ada yang lolos mungkin bisa jadi itu ada semacam kealpan oleh staf-staf saya. Malumlah mereka sudah satu minggu ini, satu kali 24 jam mereka bekerja, mungkin ada yang telena. Nah kalau memang ada kedapatan itu akan kita tidak loloskan. Kita tetap mengacukan pemerintahan itu. Baru satu orang yang kita dapatkan, yang lolos itu, tanpa ada akreditasi ada satu orang. Dan ini saya sudah panggikan staf saya, bahwa ini mesti harus kita batalkan.